Pemirsa didas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Kota Jambi membuka pembekalan dan uji sertifikasi prosedel keselabatan dan kesehatan kerja. Hal ini sebagai pembahapan dan dapat diaplikasikan pada proyek pasing-pasing. Rabu 2 Oktober 2024, didas pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR Kota Jambi membuka pembekalan dan uji sertifikasi prosedel keselabatan dan kesehatan kerja. Yang turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Kota Jambi yang diwakilkan Kepala Bidang BKP Muhtar, Kepala Bidang Bidang Konstruksi dan Pengendalian Dinas PUPR Kota Jambi, dan Pejabat Fungsional Dinas PUPR Kota Jambi. Dalam workshop ini diikuti oleh 50 peserta dari badan usaha jasa konstruksi di Kota Jambi. Dalam sambutannya, Muhtar mengatakan, faktor utama terjadinya kecelakaan kerja yang terupajak adalah dari sektor konstruksi. Banyaknya jumlah kecelakaan didominasi dari manusia saja yang bekerja pada kondisi yang tidak aban, serta sikap kerja yang tidak nyaman. Kondisi seperti ini akibat kurangnya pengetahuan tentang KTK Konstruksi. Ini berapa peserta kita, Pak? Maksudkan tujuannya apa, kita buat ini? Yang untuk meningkatkan keberdaya manusia. Ini yang ikut dari kalangan manajah, Pak? Yang ikut dari kalangan manajah. Ini dari lembaga-lembaga konstruksi. Ini operator-operator ya, Pak? Sementara itu, dengan adanya pembekalan ini, bukan merupakan suatu persyaratan kuda mengikuti pelelakan, namun sebagai pemahaman dan dapat diaplikasikan pada proyek basing-basing. Dan kegiatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu momen yang penting dan memberikan manfaat yang besar bagi institusi jasa konstruksi di Kota Jambi pada masa yang akan datang. Herusha Putra, Jek TV, Pelaporkan